belum ke JMP cari kain aku hampir ke Indomarduro house ya kasih ya sama tambah di sosis Nibu satu aku satu sama air putih nah ini kita isi amunisi dulu sebelum cari kain karena di CMP belum buka aku masih jauh segini loh jam 10 kayaknya baru buka banget kita nyembel-nyembel dulu aja deh makan enak 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 Sekarang aku lagi ada di JMP Mau cari kain Sekarang JMP sepi Nanti lihat-lihat ini Nanti Di sini ya Di sini Iya Ini loh Anak hijau Bisa aku Bisa ada ya Bisa ada ya Iya 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 selamat menikmati ini lo bagus sih, tapi warnanya gak ada ini bingung motif ini atau motif itu ini apa? 3 meter 60 oh banyak ya oh ini aku udah kok ini berapa? itu tiket oh iya oh ini matisnya kita ibu gak ada pinggiran lupa pinggiran mau gomba e? cari penapa masuk aja mulai-mulai 25an udah, sendiri? iya kalau banyak? ambik dulu aja dia baik tisik dia baik tisik iya aku beli di toko ini beli yang aktif akar lagi nungguin kain satin sama? ini juga sama 30 ya mbak harganya juga 35 sama ada warna aja ada warna dia lebih mentah iya 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 dingin jatuh juga ya kalau yang tadi dia kan dia lebih tipis jadi jatuhnya nanti agak kaku ya kalau jeninya satin VV ini beli tipe oke teman-teman sekarang aku mau ini apa ya istilahnya itu kita unboxing juga bukan unboxing ya haul mungkin ya shopping haul jadi aku akan shopping haul hasil belanjaan aku kemarin ke GMP ya aku beli kain apa aja sih jadi belanja kali ini tuh aku gak untuk customer aku atau buat klien aku ini buat pribadi ya jadi emang kemarin tuh tiba-tiba aku gak ada kayak mau bikin baju kembaran bareng ibuku sama tantaku gitu temanya adalah ijosage ya jadi kemarin tuh aku ke mana ini ke GMP cari kain brokat sama tile sama satin gitu ntar aku ntar aku pencikin ya ini tuh semua tuh bermula dari sini jadi awalnya tuh aku punya kain ini dulu jadi ini adalah sisa kain dari aku ngejahitin baju customer aku ya itu waktu itu kan aku ngilangin pinggirannya terus aku beli ternyata ini akan masih sisa banyak banget karena cuma butuh pinggirannya aja gitu ya nah akhirnya ini mau dipake buku buat baju gitu nah terus karena ternyata kita mau gembaran jadi ya sudah beli lagi tapi aku cuma pengen nuansanya aja tapi aku rencananya beli tile gitu nah ini ini namanya adalah brokat ini brokatnya tuh harganya 25 ribu di GMP jadi ini buat sekalian buat info ya buat temen-temen yang mungkin lagi cari kain pengen tau gimana sih kondisi di GMP sekarang yang sudah mulai sepi apakah masih jual kain atau enggak dan harganya-harganya seperti apa harganya masih variatif banget masih gak terlalu beda seperti sebelumnya nah ini kain brokat seperti ini tuh harganya 25 ribu ini motif apa itu namanya bunga motif bunga nah ini klasik banget ini tuh sebenernya aku beli itu sudah yang berapa minggu yang lalu nah aku balik lagi mau cari ini ternyata sold out dong udah habis banget ini jadi terpaksa gak jadi kembaran pake ini ya nah ntar aku kasih tau gantinya ya akhirnya aku nemu ini ini warnanya agak mirip-mirip gitu nah ini dia nah ini tapi cuman beda motifnya aja ya jadi ini motifnya daun ini motif lebih baru lagi dan harganya tentu beda kaget aku ya selisi 5 ribu sih tapi lumayan syai kalau dikalikan bermeter-meter gitu kan nah ini harganya 30 ribu jadi lebih mahal dikit tapi ini bagus banget motifnya aku suka motif daun gitu tapi ini ntar yang pake tantaku nanti ibuku pake yang bunga ini jadi aku juga mau share apa bedanya brokat dan pile sebenernya aku mau kasih tau jadi selama ini tuh mana sih yang disebut brokat itu ya ini ada info dari mbak-mbak kemarin di JMP jadi yang dimaksud brokat adalah ini dan ini adalah tile ini tile motif ini punya aku jadi aku emang lagi pinginnya pake tile ini nih kayak gini motifnya wow liatkan aku aku gak tuh jadi ini ini aku tuh motifnya mawar eh kok mawar akar kok bisa mawar gitu ini akar tuh bagus ya aku suka simple gitu ini harganya sekitar 30an gitu gak salah jadi ini perjuangan banget juga ya ternyata nyari tile motif di JMP yang harga 30an itu cukup sedikit ya gak terlalu banyak jadi bener-bener effort banget untuk nyari ya karena disana rata-rata kebanyakan 30 ke atas sampai yang 60 lebih seratusan gitu jadi bener-bener perjuangan sekali ya karena aku emang sudah ada budget untuk mau beli yang dikain berapa jadi aku langsung bilang ke mbaknya cari mbak ada gak tile motif yang harganya 30an gitu langsung lah ketemu yang ini langsung bagus banget ini toko keberapa yang aku datengin ya toko ketiga keempat kelima gitu lah pokoknya aku udah masuk sana-sini ternyata gak ada 30an rata-rata 60 50 ke atas pokoknya mahal-mahal gitu lah gitu gak masuk di kantong aku ya ini aku beli yang berapa meter ya ini aku beli 2 meteran gitu sih ini rencananya aku mau bikin apa ya belum tahu juga nah terus selain aku beli blokat dan tile aku beli tile wal polos oh bukan ini bukan yang ini sih ini contoh yang aku beli tapi ternyata ini warnanya agak sedikit ketuaan jadi aku beli yang ini jadi nanti ini buat kombinasi nah ini tile tile polos ini harganya 17 ribu ini yang 17 kemarin tuh ada pilihan dua 12 ribu sama 17 ribu tapi yang 12 kurang masuk warnanya jadi yang masuk yang ini gitu kalau di 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 JMP kayaknya jarang ada tile yang di bawah 12 ribu nah kalau mau cari tile yang lebih murah di bawah 12 ribu itu adanya di Sidorjo nah kemana aku pas lagi gak di Sidorjo jadi sekalian aja ke JMP dapet ini nah terus temen-temen aku juga beli kain satinnya ini ini kain Roberto ini bagus banget aku pas dapet ya harga 30 ribu tapi bagus jatuh dan kayaknya adem gitu loh kan jarang ya sekarang kain satin yang yang bagus yang lemes yang gak terlalu kaku yang harga 30 ribu itu jarang biasanya 32 35 gitu ini aku dapet harga spesial tapi emang segini sih harganya jadi aku langsung mantap yaudah pakai ini aja jadi nanti itu kayak gini looknya aku kasih tau ya nah ini nanti itu begini loh teman-teman nah ini cantik banget kan Ijo Sagi nya terus kalau di tile aku jadi ini kita satunya ini samaan cuman beda di tile dan brokatnya aja nah kalau aku ini begini tuh manis ya cantik kalian lebih suka mana tim brokat atau tim tile nih ya ya begitulah kira-kira harga kain atau koleksi-koleksi kayak di JMP saat ini kalian bisa mampir aja kesana itu surganya kain brokat dan tile di Surabaya ya nah aku sebenernya juga bingung ini mau dibikin seperti apa modelnya kalau kalian ada ide boleh komen di bawah ntar mungkin bisa aku bikin videonya aku bikin bajunya nanti seperti apa gitu oke oke ini oke 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 Terima kasih.